Melapor kepada Tetua Agung, dari luka-luka di tubuh orang-orang yang tewas dari Aula Dewa Pembunuh dan Aula Kaisar Langit, dapat dilihat bahwa mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Selain itu, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Termasuk Tetua, orang yang menyerang pastilah seorang ahli Empyrean Primal Chaos. Bawahan ini terus melapor dengan hormat. Tetua Ketiga Kius Hui Tianying mengerutkan kening dalam-dalam dan menebak, kekuatan di dekat Istana Dewa Pembunuh dan Aula Kaisar Langit tidak merasakan apapun. Mereka pasti telah disegel oleh penghalang yang kuat. Kekuatan macam apa yang begitu sombong sehingga mereka berani menjadikan kuil chaos sebagai musuh? Apakah mereka sudah lelah hidup? Ni Wuhun mengerutkan kening dalam-dalam, matanya hampir meledak karena amarah. Autumn Water Sky Shadow berkata dengan sungguh-sungguh, bagi mereka untuk dapat dengan mudah menghancurkan Istana Pembantaian Dewa dan Aula Kaisar Langit, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan ini sangat kuat. Kekuatan misterius ini kemungkinan besar adalah orang-orang misterius yang kita temui di alam pangu. Mungkin juga ada hubungannya dengan orang suci kekacauan. Ni Wuhun mengerutkan kening dan menebak. Aku tidak peduli siapa mereka. Siapapun yang berani menjadikan Istana Ilahi Primal Chaos sebagai musuh harus membayar harganya dengan darah. Teriak Kaisar Langit Kuno, niat membunuh yang mengerikan meletus dari dalam dirinya. Kaisar Langit Kuno tidak dapat menoleransi pembantaian di Aula Dewa Pembunuh dan Aula Kaisar Langit. Pelindung kekacauan utama, Istana Dewa Pembunuh, dan Istana Kaisar Langit telah dibantai oleh kekuatan misterius. Tolong kirimkan pengawal Dewa Perang untuk menyelidiki masalah ini secara rahasia. Kaisar Langit Kuno segera mengirimkan transmisi suara ke binatang api misterius kekacauan. Binatang api mistis yang kacau yang sedang berkultifasi tiba-tiba membuka matanya. Hatinya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Kekuatan macam apa yang begitu berani? Beraninya mereka membantai pasukan di bawah kuil kekacauan. Tetua Klan Agung, apakah Istana Pembantaian Dewa dan Istana Kaisar Langit benar-benar telah hancur? Binatang api kekacauan yang mendalam bertanya melalui transmisi suara, Tetua Klan Agung, apakah kau punya petunjuk? Itu benar sekali. Lebih jauh lagi, berbagai kekuatan utama di tempat suci baru mengetahuinya setelah kejadian itu. Tidak ada petunjuk untuk saat ini, tetapi itu pasti kekuatan misterius yang mengambil tindakan untuk merebut kekuatan ilahi dao besar. Tetua ini juga tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menghancurkan Istana Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit. Kaisar Langit kuno menyampaikan. Feng Wuchen pergi ke alam surgawi tak terbatas. Sesuatu terjadi pada Istana Dewa Bunuh Diri, saya khawatir itu terkait dengan Feng Wuchen. Binatang api misterius kekacauan mengerutkan kening dan menebak. Jika tidak ada petunjuk, tidak akan mudah untuk menyelidikinya. Mereka berani membantai Istana Pembantaian Ilahi dan Istana Kaisar Langit, jadi mereka pasti memiliki sejumlah kekuatan. Tidak akan mudah untuk menyelidiki identitas mereka. Binatang api mistis kekacauan purba menjawab melalui transmisi suara, namun, saya akan mengirim beberapa pengawal dewa tempur untuk menyelidiki masalah ini secara rahasia. Kuil kekacauan purba tidak boleh mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Dewa Perang Bayangan, selidiki secara diam-diam semua kekuatan misterius yang berhubungan dengan Istana Deside. Mereka seharusnya masih berada di Domain Suci. Binatang api misterius primal chaos segera memberi perintah. Dimengerti, jawab dewa Perang Bayangan dengan hormat. Ice Wolf, segera pergi ke kuil Deside dan lihat apakah kau bisa melacak aura orang misterius yang membantai kuil Deside. Ucap Chaos Misterius Fire Beast. Iya, kakak primal chaos, suara serigala es primal chaos terdengar, dan segera menuju ke kuil dewa pembunuh di daerah suci. Sepertinya orang dalam kegelapan itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain manusia suci yang kacau, aku ingin melihat berapa banyak orang lain yang mengincar posisi leluhur. Binatang api surgawi yang kacau mengerutkan kening dan berkata, matanya yang besar berkilat dengan niat membunuh. Istana dewa pembunuh telah dibantai. Mungkinkah mereka telah mengetahui keberadaan Feng Wuchen? Bocah ini memiliki perlindungan dari kekuatan ilahi primordial. Tidak akan mudah untuk melukainya, apalagi di alam surgawi tak terbatas. Binatang api misterius primal chaos menebak. Namun, binatang api misterius primal chaos tidak khawatir tentang keselamatan Feng Wuchen. Bahkan dewa yang terhormat tidak dapat berbuat apa-apa kepada Feng Wuchen, apalagi yang lainnya. Pada saat yang sama, Mulin telah tiba di Sekte Pedang Langit. Begitu dia tiba, dia langsung melakukan pembantaian. Master dan tetua Sekte Pedang Langit sudah dibunuh tanpa ampun. Mulin saat ini sedang menginterogasi Yan Wushuang, memintanya untuk membunuh seorang murid tanpa mengungkapkan keberadaan Feng Wuchen. Dia sangat berdarah dingin. Para pengikut Sekte Pedang Langit semuanya dilanda ketakutan dan keputusasaan yang amat sangat. Yan Zizhui sudah ketakutan setengah mati, dan bahkan tidak bisa berbicara. Begitu banyak orang telah meninggal, dan kamu masih tidak mau bicara. Apakah Feng Wuchen sepenting itu bagi Anda? Kalau kau masih tidak bicara, giliran Tuan Muda Sekte Pedang Langit. Mulin bertanya dengan galak. Kami benar-benar tidak tahu keberadaan Feng Wuchen. Kata Liu Cheng Feng ketakutan. Menghadapi orang gila seperti itu, adalah suatu kebohongan jika tidak takut. Yan Wushuang, jawablah. Mulin mencibir. Aku tidak tahu. Yan Wushuang menggertakkan giginya dan menatap Mulin seperti harimau ganas. Tuan Muda, pergilah. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena tidak berbicara. Mulin berkata dengan keras. Dia membentuk pedang energi dan menembakkannya seperti kilat. Tidak, Yan Wushuang berteriak ketakutan. Cih. Pedang energi yang mengerikan itu langsung menembus jantung Liu Cheng Feng. Begitu cepatnya sehingga Liu Cheng Feng tidak bisa bereaksi sama sekali. Tuan Muda telah terbunuh. Para murid Sekte Pedang Langit semakin ketakutan. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Tuan Muda, Yan Wushuang menggertakkan giginya dan meraung, dasar binatang buas. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ledakan. Hah. Saat suara Yan Wushuang menghilang, Mulin membuat gerakan mencengkeram di udara. Dengan ledakan keras, murid lainnya terlempar, batuk darah, dan mati di tempat. Ola pembunuh dewa telah dihancurkan. Tidak seorang pun akan menyelamatkanmu. Aku tidak terburu-buru. Jika kau tidak berbicara, aku akan membunuh semua murid Sekte Pedang Langit satu per satu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau baru berbicara setelah mereka semua mati, jangan salahkan aku, kata Mulin dingin. Ledakan. 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 Puff, puff, puff. Saat dia berbicara, Mulin menyerang tanpa ampun. Satu per satu, murid-murid Sekte Pedang Langit terbunuh tanpa ampun. Tanpa bantuan Ola Dewa Pembunuh, Sekte Pedang Langit pasti akan hancur. Aku tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Hentikan. Hentikan pembunuhan. Yan Wushuang meraung sedih. Matanya merah dan air matanya terus mengalir. Kamu benar-benar tidak tahu. Murid Sekte Pedang Langit terlalu sedikit. Masih ada puluhan murid. Pikirkan baik-baik. Mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mulin mencibir. Ledakan. 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 Puff, puff, puff. Mulin tidak berhenti. Dia membunuh murid-murid Sekte Pedang Langit satu per satu dengan kejam. Dia membunuh demi kesenangan. Bajingan kau. Bunuh aku jika kau punya nyali. Yan Wushuang meraung dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Mulin. Ledakan. 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 Dan, ledakan. Mulin mencibir. Dia membekukan puluhan pedang energi yang kuat dan menusuk hati puluhan murid tanpa ampun. Ketika Yan Wushuang melihat murid terakhirnya terbunuh, hatinya terasa sangat sakit. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat tanpa daya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Dia adikmu. Kan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan memberimu satu hari untuk mempertimbangkan. Setelah kau memutuskan, datanglah ke puncak tirk utara dan cari aku. Kalau tidak, kau tidak akan pernah melihat adikmu lagi. Mulin mencibir dan segera mengumpulkan energi untuk menjebak Yan Jishui. Dia lalu menghilang bersama Yan Jishui. Yan Jishui. Yan Jishui. Kau bajingan. Lepaskan adikku. Yan Wushuang meraung sedih. 3932. Ah. Yan Wushuang hendak menjadi gila saat dia meraung ke langit untuk melampiaskan amarah di hatinya. Semua orang dari sekte pedang surga telah terbunuh, dan saudara perempuannya telah ditangkap, tetapi dia tidak berdaya. 10 ribu pedang yang menusuk jantungnya tidak cukup untuk menggambarkan rasa sakit di hatinya. Master Sekte, Tetua, Tuan Muda, Jishui, aku telah mengecewakan kalian. Aku tidak berguna. Setelah melampiaskan amarahnya, Yan Wushuang berlutut dalam kesedihan dan bersujud dengan gila. Masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Feng Wuchen, tapi Yan Wushuang tidak menyalahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak tahu bahwa menyelamatkan Sekte Pedang Surga juga akan merugikan Sekte Pedang Surga. Selama aku, Yan Wushuang, masih punya napas, aku pasti akan membalas dendam atas perseteruan berdarah ini. Yan Wushuang mengatupkan giginya dan meraung. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Yan Wushuang masih punya waktu satu hari lagi. Jika dia tidak pergi ke puncak beyang dalam satu hari, Yan Yishui pasti akan mati. Namun, Yan Wushuang tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya, dia tidak tahu keberadaan Feng Wuchen, dan tidak mengenal ahli yang kuat. Tidak ada harapan sama sekali. Meski begitu, Yan Wushuang harus pergi ke puncak tirk utara. Karena Yan Yishui adalah saudara perempuannya. Bahkan jika dia harus mati, Yan Wushuang tidak akan mundur. Ola Dewa Pembantai Kekacauan Primal. Chaos Ice Wolf telah tiba di Slater God Hall. Meskipun beberapa jam telah berlalu, masih ada sekelompok besar orang yang mengelilingi Slater God Hall. Semua orang ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depan mereka. Sudah bertahun-tahun sejak faksi utama dibantai di Chaos Domain. Sekarang, itu terjadi antara dua faksi utama. Melihat keadaan menyedihkan dari Ola Pembantaian Dewa, Chaos Ice Wolf berkata dengan garang, siapa sebenarnya yang begitu kejam? Serigala Es, apakah kau bisa mencium baunya? Dewa Pertempuran Bayangan menyampaikan sebuah pesan. Dewa Perang Bayangan, Chaos Ice Wolf tercengang. Dengan kultifasinya, dia tidak dapat mendeteksi bahwa Dewa Perang Bayangan juga berada dalam kegelapan. Jelaslah bahwa Shadow Battle God tidak hanya sangat kuat, kemampuan penyembunyiannya juga sangat kuat. Baunya benar-benar tertutup oleh bau darah. Aku juga tidak bisa menciumnya. Mereka datang dengan persiapan dan benar-benar waspada terhadap Chaos God Hall, Chaos Ice Wolf menyampaikan pesan. Pelindung Zizun menduga bahwa mereka masih berada di Domain Suci. Kami diam-diam menyelidiki aura mencurigakan itu. Kekuatan Misterius yang membantai Istana Dewa Pembunuh dan Aula Kaisar Langit mungkin terkait dengan Tuan Muda Aula. Dewa Perang Bayangan mengirimkan transmisi suara. Oke, Serigala Es Primal Chaos mengirimkan suaranya dan segera melakukan teknik pemanggilannya. Di samping Primal Chaos Ice Wolf, seekor binatang aneh berkepala harimau dan bertubuh manusia perlahan muncul dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Ice Wolf. Apakah ada orang mencurigakan di alam surgawi tanpa batas? Tanya Serigala Es Primal Chaos. Tidak, jawab binatang berkepala harimau itu dengan hormat. Berikan perintah. Perintahkan mereka untuk meninggalkan alam surgawi tanpa batas dan diam-diam mencari aura mencurigakan di wilayah suci, terutama aura asing yang tidak kita kenali. Kita harus mencari semua aura di atas alam Dewa Kaisar Primal Chaos. Perintah Serigala Es Primal Chaos. Dimengerti, jawab binatang berkepala harimau itu dengan hormat sebelum menghilang. Big Brother Primal Chaos, kuil Dewa Pembunuh, dan Istana Kaisar Langit semuanya diselimuti bau darah. Aku juga tidak bisa mencium baunya. Aku sudah memerintahkan binatang buas yang kuat dari alam surgawi tak terbatas untuk bergerak keluar. Serigala Es Primal Chaos segera mengirimkan transmisi suara ke binatang api misterius Primal Chaos. Kamu harus berhati-hati dan jangan membuat musuh waspada. Kekuatan misterius itu tidak sederhana. Primal Chaos Misterius Fire Beast memperingatkan. Pada saat yang sama, di alam surgawi yang tak terbatas. Tiba-tiba terjadi keributan besar dari bagian terdalam. Gelombang aura yang sangat mengerikan dan ganas meletus, langsung menutupi seluruh alam surgawi tanpa batas. Suis-suis-suis. Serangkaian ledakan sonic yang dahsyat datang dari bagian terdalam, melesat melintasi langit bagaikan kilat. Di alam surgawi tanpa batas, banyak sekali binatang aneh yang ketakutan. Para kultifator yang berkultifasi di alam surgawi tanpa batas juga ketakutan setengah mati. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Di luar gua, Fang Yunsan dan Gao Jianyun langsung membeku di tempat. Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Lin Zifeng dan Mo Yao yang sedang memulihkan diri juga bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak aura binatang aneh yang menakutkan. Mo Yao berkata dengan ngeri. Dia begitu takut hingga kakinya menjadi lemas. Fang Yunsan tiba-tiba terbangun dan berkata dengan suara gemetar, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, aura mengerikan datang dari kedalaman. Banyak binatang aneh dari alam dewa kaisar Primal Chaos terbang ke sana, dan bahkan ada yang mulia surgawi Primal Chaos. Terlalu menakutkan. Kupikir mereka akan datang untuk mengincar kita manusia. Gao Jianyun berkata dengan ngeri. Wajahnya sangat pucat, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ini adalah arah pintu masuk. Mereka ingin meninggalkan alam surgawi tanpa batas. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dunia luar. Lin Zifeng mengerutkan kening dan menebak. Kakak senior Lin, haruskah kita kembali? Apakah mereka akan menyerang wilayah suci? Fang Yunsan bertanya, khawatir sesuatu akan terjadi pada sekte tersebut. Mo Yao bahkan lebih takut ketika mendengar ini. Dia berkata dengan ngeri, tidak mungkin. Binatang-binatang aneh dari alam surgawi tanpa batas ditekan oleh Ras Naga dan binatang api misterius Primal Chaos. Mereka tidak akan berani bertindak gegabuh, kan? Adik junior, ini sulit dikatakan. Begitu banyak binatang buas yang kuat dan aneh pergi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin akan ada perang di wilayah suci. Saya khawatir sekte itu akan berada dalam bahaya. Gao Jianyun ketakutan dan khawatir. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi di alam surgawi tanpa batas. Selain itu, binatang buas aneh yang dikirim adalah Kaisar Dewa Kekacauan Primal dan Yang Mulia Surgawi Kekacauan Primal. Selain itu, alam surgawi tanpa batas berada di wilayah suci. Tidak aneh bagi mereka untuk khawatir. Lebih jauh lagi, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayo pergi, kita akan segera kembali. Lin Ziveng berkata cepat. Akan aneh jika dia tidak khawatir setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu. Kakak senior Lin, bagaimana dengan kakak Feng dan kakak Wu Tian? Kalau kita mau pergi, kasih tahu mereka juga, pinta moyao. Saudara Feng dan saudara Wu Tian mungkin sudah pergi. Ini masalah serius. Kita tinggalkan pesan saja. Lin Ziveng mengerutkan kening. Setelah meninggalkan pesan, Lin Ziveng dan tiga orang lainnya segera pergi. Setengah hari kemudian, Yan Wushuang telah tiba di puncak tirk utara setengah hari sebelumnya. Di puncak gunung, Yan Yishui terperangkap oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Yishui, Yan Wushuang sangat cemas dan berteriak keras. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Yan Yishui. Saudara laki-laki, aku di sini. Yan Yishui berteriak ketakutan. Yan Wushuang merasa lega saat dia bergegas mendekat. Yan Wushuang, apakah kamu sudah memikirkannya dengan cepat? Mulin muncul dalam sekejap dan menghentikan Yan Wushuang. Yan Wushuang menatap tajam ke arah Mulin sambil menggertakkan giginya dan berkata, Biarkan adikku pergi dulu. Baru aku akan memberitahumu. Yan Wushuang, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuh adikmu terlebih dahulu. Mulin berkata dengan dingin. Telapak tangannya segera memadatkan kekuatan yang mengerikan. Aku tidak percaya padamu. Aku bukan orang bodoh. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku dan adikku harus mati. Jika kau tidak setuju, maka bunuh kami bersama-sama. Yan Wushuang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Oh, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu sangat pintar. Namun, sebaiknya kamu tidak berbohong kepadaku. Kalau tidak, kamu harus tahu akibatnya. Mulin mencibir dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan kekuatan yang menjebak Yan Yishui. 3933 Yishui, cepat pergi. Yan Wushuang buru-buru berkata. Kakak, bagaimana denganmu? Yan Yishui bertanya dengan ngeri. Air mata terus mengalir di pipinya. Yan Wushuang berteriak cemas. Cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Meninggalkan. Yan Yishui patah hati. Dia menangis terseduh-seduh sambil terbang menjauh. Dia sudah bisa menebak hasilnya. Yan Yishui tahu bahwa jika dia tidak pergi, mereka semua akan mati. Yishui, kembalilah ke Sekte Pedang Langit. Semakin berbahaya tempat itu, semakin aman. Yan Wushuang buru-buru menyampaikan pesan. Melihat Yan Yishui pergi, dia akhirnya merasa lega. Dia sudah pergi jauh. Bisakah kamu bicara sekarang? Mulin bertanya dengan dingin. Yan Wushuang tidak tahu di mana Feng Wuchen berada. Dia melakukan ini karena dia ingin menyelamatkan Yan Yishui dan menggunakan nyawanya sebagai gantinya. Jika kau tidak berbicara, aku akan berpikir kau berbohong padaku. Mulin berkata dengan keras. Aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci Yan Wushuang. Yan Wushuang berbalik. Sambil berpikir, dia mengeluarkan pedang. Mengapa? Apakah kamu ingin mati? Mulin menyipitkan matanya. Sekte Pedang Langit hanyalah pasukan kecil. Mereka tidak sebanding dengan kaisar kekacauan. Pasukan kecil yang hidup damai telah menghadapi musuh yang kuat. Pada akhirnya, mereka tidak dapat lolos dari nasib kehancuran. Yan Wushuang meraung sedih. Aku tidak pernah melakukan hal buruk selama hidupku. Aku hanya ingin membalas budi Sekte Pedang Langit atas jasanya membesarkanku. Namun, surga itu buta. Tidak apa-apa jika takdir tidak adil padaku. Namun, karena aku, seluruh Sekte ini terlibat. Mengapa kau harus melakukan ini padaku? Mengapa? Setelah meraung, Yan Wushuang mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia melesat dengan ganas dan menusukkan pedangnya ke arah Mulin. Ding! Mulin mencengkeram pedang dengan dua jari, dan dengan sedikit tenaga, dia mematahkan pedang Yan Wushuang. Dia membengkokkan tangannya membentuk cakar dan mencengkeram tenggorokan Yan Wushuang, mengangkatnya. Kau di sini untuk mati. Mulin berkata dengan dingin, apakah kau pikir aku tidak akan bisa menemukan adikmu setelah menyelamatkannya? Dia tidak bisa lari dariku. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mulin mematahkan leher Yan Wushuang tanpa ragu. Gadis bodoh, kau tidak akan bisa lepas dari cengkeramanku. Mulin mencibir, lalu menghilang. Dalam sekejap, Mulin sudah merasakan aura air binatang api. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di depan Yan Yansui, membuat Yan Yansui takut dan mundur. Mulin mencibir dengan nada mengejek. Gadis bodoh, kau tidak bisa melarikan diri. Demi menyelamatkanmu, adikmu yang konyol itu sudah mati. Mendengar perkataan Mulin, hati Yan Yansui berdarah. Air matanya jatuh bagai hujan. Hatinya hancur. Kakak, ini semua salahku. Kesedihan, kemarahan, dan kebencian mencabik-cabik hati Yan Yansui tanpa ampun. Perasaan itu sepuluh ribu kali lebih buruk daripada kematian. Sangat menyedihkan, bukan? Mulin mencibir. Asalkan kau memberitahuku keberadaan Feng Wuchen, aku mungkin akan sedikit kasihan padamu. Aku tidak akan mematahkan lehermu seperti yang kulakukan pada saudaramu. Ah, Yan Yansui tiba-tiba berteriak. Suaranya begitu tinggi sehingga seolah-olah tenggorokannya akan patah. Namun, pada saat kesedihan, kemarahan, dan kebencian Yan Yansui meletus, sebuah kekuatan ilahi yang dahsyat dan tak terbayangkan muncul dengan dahsyatnya, yang dapat menghancurkan segalanya. Apa? Wajah Mulin tiba-tiba berubah. Dia ketakutan setengah mati. Engah. Kekuatan ilahi yang kejam dan mengerikan itu tidak memberi Mulin kesempatan untuk bereaksi. Kekuatan itu mengguncangnya hingga ia memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Ini, apa yang terjadi? Kekuatan ilahi macam apa ini? Mulin menatap Yan Yansui dengan ngeri. Dia sudah terluka para oleh kekuatan ilahi yang kejam itu. Mulin tidak menyangka bahwa kekuatan suci yang begitu kejam dan mengerikan tersembunyi dalam diri Yan Yansui. Pada saat itu, Yan Yansui seperti dua orang yang berbeda. Matanya menyala dengan api kemasan, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan ilahi yang mengerikan. Ini adalah kekuatan suci Yan Huo dari klan Yan. Dewa perang bayangan dalam kegelapan sangat terkejut. Dewa perang bayangan. Ini adalah kekuatan ilahi Yan Huo. Suara Chaos Ice Wolf segera terdengar. Dia juga menyadari kekuatan ilahi yang kejam dan mengerikan ini. Suara mendesing. Dewa perang bayangan muncul. Dia diam-diam berada di dekat Yan Yansui dan mengamatinya. Mulin yang ketakutan juga melarikan diri pada saat ini. Dewa perang bayangan ingin menghentikan Mulin, tetapi Yan Yansui jatuh pingsan saat ini. Kekuatan ilahi Yan Huo yang meletus juga menghilang. Dewa perang bayangan segera menangkap Yan Yansui. Pada saat yang sama, ia mentransmisikan, serigala es kekacauan. Lacak orang itu segera. Jangan biarkan dia lari. Jangan khawatir, aku sudah mengikutinya. Dia tidak bisa lari. Chaos Ice Wolf tertawa. Dia sebenarnya dari klan Yan. Kekuatan ilahi Yan Huo-nya baru saja bangkit. Dewa perang bayangan mengerutkan kening dan pergi bersama Yan Yansui. Melapor kepada pelindung tertinggi, aku menyelamatkan seorang anggota klan Yan. Kekuatan ilahi Yan Huo miliknya baru saja bangkit dan dia sudah pingsan. Dewa perang bayangan segera menyampaikan pesannya dengan hormat. Apa? Anggota klan Yan? Binatang api misterius kekacauan itu terkejut. Ia bertanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin seorang anggota klan Yan muncul di wilayah suci. Aku tidak yakin, tapi sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Kekuatan ilahi Yan Huo miliknya tiba-tiba bangkit. Dewa perang bayangan itu menyampaikan pesannya dengan penuh hormat. Bawa dia ke kuil dewa perang segera. Aku akan segera sampai, kata Chaos Mysterious Fire Beast. Dimengerti, dewa perang bayangan menjawab dengan hormat. Dia segera menghilang bersama Yan Jingsui. Dalam sekejap mata, dewa perang bayangan telah kembali ke kuil dewa perang di wilayah kekacauan primal. Kuil dewa perang terletak di puncak dewa kekacauan primal. Itu adalah istana pribadi binatang api misterius kekacauan. Orang-orang di dunia luar tidak mengetahui keberadaan kuil dewa perang. Para bawahan Chaos Mysterious Fire Beast dan para pengawal dewa perang semuanya ada di istana ini. Tepat saat dewa perang bayangan kembali bersama Yan Jingsui, binatang api misterius kekacauan muncul. Penjaga tertinggi, dewa perang bayangan menyapa dengan hormat. Alam dewa tertinggi, binatang spiritual surga kekacauan tiba-tiba berseru. Alam dewa tertinggi, dewa perang bayangan juga berseru. Dia ketakutan setengah mati di tempat. Kakak besar kekacauan primal, kau berhasil menembus alam dewa tertinggi. Seru binatang kekacauan lainnya. Binatang-binatang buas muncul satu demi satu. Para pengawal dewa perang juga muncul dalam sekejap. Alam dewa tertinggi, dewa perang api dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap binatang api misterius kekacauan dengan mata terbuka lebar. Mereka terkejut, gembira, dan gembira. Jangan ribut, aku sudah berada di alam dewa tertinggi. Jangan lupa bahwa aku adalah leluhur primal dari binatang primal di wilayah kekacauan primal. Saat itu, aku tidak yakin dengan leluhur tua. Oleh karena itu, kultifasiku disegel oleh leluhur tua. Setelah memohon kepada leluhur tua berulang kali, leluhur tua setuju untuk melepaskan segelnya, kata binatang api misterius kekacauan. Dia mengamati Yan Jing Sui yang tidak sadarkan diri. Dia memang keturunan klan Yan. Kekuatan ilahi Yan Huonya telah bangkit. Garis keturunannya juga perlahan bangkit. Keturunan klan Yan, dewa perang api dan yang lainnya terkejut. Dewa perang bayangan, di mana kau bertemu dengannya? Tanya binatang api misterius kekacauan. Dewa perang bayangan menjawab dengan hormat, aku bertemu dengannya di puncak tirk utara. Mungkin dia tidak dapat menahan kekuatan ilahi Yan Huo dan pingsan. 3934 Bagaimana mungkin dia? Dewa perang api terkejut. Dewa perang api, apakah kau pernah melihatnya sebelumnya? Chaos Swan Firebeast menatap dewa perang api dan bertanya. Semua orang juga menatap dewa perang api. Dewa perang api berkata dengan hormat, penjaga tertinggi, dia adalah murid sekte pedang langit. Tuan Muda Balai adalah temannya. Dia juga memiliki seorang saudara laki-laki. Tuan Muda Balai memanggil saudaranya dengan sebutan kakak Yan. Dia pasti juga dari rasian. Jika memang begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kakaknya. Sekte pedang langit mungkin juga dalam masalah. Tujuan orang misterius itu pastilah untuk menemukan Tuan Muda Hall. Itu berarti orang-orang yang dikejar oleh Chaos Ice Wolf kemungkinan besar adalah orang-orang misterius itu. Shadow War God mengerutkan kening dan menebak. Penjaga tertinggi, rasian tidak berada di alam kekacauan. Bagaimana mereka bisa memiliki keturunan? Terlebih lagi, mereka adalah murid sekte pedang langit. Dewa perang api bertanya dengan rasa ingin tahu, rasian meninggalkan alam kekacauan jutaan tahun yang lalu. Mereka bahkan memerintahkan orang-orang mereka untuk tidak melangkah ke alam kekacauan. Apa yang terjadi? Kakak Chaos, rumor itu tidak mungkin benar, kan? Tanya Chaos Heaven Spirit Beast dengan kaget. Rumor apa? Tanya Dewa Perang bayangan penasaran. Para pengawal Dewa Perang juga bingung. Chaos Swanfire Beast menganggup pelan, rumor itu benar. Rasian selalu mulia dan sombong. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan alam kekacauan. Siapapun yang memiliki bakat biasa-biasa saja akan ditinggalkan tanpa ampun dan tidak akan pernah diizinkan masuk ke rasian. Bakat gadis kecil ini biasa-biasa saja. Dia seharusnya ditinggalkan. Meremehkan dikaitkan dengan alam kekacauan. Apakah pemimpin rasian lebih kuat dari leluhur Chaos? Bukankah rasian terlalu sombong? Tanya Dewa Perang S dengan kaget. Orang-orang yang bakatnya pas-pasan ditinggalkan begitu saja. Bukankah itu terlalu tidak berperasaan? Tidak peduli apa, mereka berasal dari ras yang sama. Dewa Perang Petir mengerutkan kening. Aku telah berada di alam kekacauan selama jutaan tahun. Aku belum pernah mendengar rumor seperti itu. Dewa Perang Air mengerutkan kening. Dewa Perang Kaisar gila menggelengkan kepalanya, aku juga belum pernah mendengarnya. Aku tidak mengenal rasian. Aku hanya pernah mendengar tentang keberadaan mereka. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu. Chaos Swan Fire Beast berkata, orang-orang dengan bakat biasa-biasa saja hampir tidak memiliki peluang untuk membangkitkan kekuatan Dewa Yan Huo. Mereka meninggalkan orang-orang ini karena mereka tidak ingin mempermalukan rasian. Namun, dia secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan Dewa Yan Yan. Meskipun klan Yan telah punah selama jutaan tahun, kita tidak dapat mengecualikan mereka. Namun, yang dapat kita pastikan adalah bahwa kultifator kuat yang kita lawan sebelumnya bukan dari klan Yan. Dia telah membangkitkan kekuatan ilahi Yan Huo dan dapat merasakan klan Yan. Dewa Pertempuran Bayangan, segera pergi ke Sekte Pedang Langit dan lihatlah. Akan lebih baik jika kau bisa membawa kembali saudaranya. Binatang api misterius kekacauan melanjutkan. Bawahan ini patuh. Dewa Perang Bayangan segera berubah dan menghilang. Saudara Primal Chaos, pria misterius itu telah diselamatkan. Suara Chaos Ice Wolf terdengar. Penguasa Surgawi Chaos tingkat ketiga. Dia tampaknya merasakan kehadiranku, tetapi aku ingat auranya. Jadi maksudmu, mereka memang masih berada di wilayah suci. Mata binatang api misterius Primal Chaos berkedip-kedip dengan niat membunuh yang ganas. Penjaga tertinggi. Berikan perintah. Mereka benar-benar tidak bisa dibiarkan melarikan diri dari daerah suci. Pesona Ares kita. Kita pasti bisa menjebak mereka. Kata Dewa Perang Kaisar gila dengan tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Sekarang bukan saatnya untuk memperingatkan musuh. Bagaimana jika orang misterius yang membantai kuil pembunuhan? Apakah mereka berada dalam kelompok yang sama dengan orang misterius yang melacak Feng Wuchen? Mereka pasti tidak akan meninggalkan daerah suci untuk sementara waktu. Kita bisa menunggu dengan perlahan. Mereka pasti akan muncul. Chaos Mysterious Fire Beast menggelengkan kepalanya. Dan itu sangat pasti. Karena Feng Wuchen masih berada di wilayah suci. Jika orang misterius itu benar-benar ada di sini untuk Feng Wuchen. Sebelum mengetahui keberadaan Feng Wuchen, dia pasti akan tinggal di daerah suci. Saat ini, hanya binatang api misterius kekacauan yang tahu bahwa Feng Wuchen telah memasuki alam surga tak terbatas. Satu-satunya kesempatan untuk bergerak, yaitu menunggu orang misterius itu menemukan Feng Wuchen. Saudara Primal Chaos, Serigala S. telah mengirim banyak binatang buas dari alam surga tak terbatas untuk melacak aura abnormal. Apakah ini akan menimbulkan kecurigaan mereka? Tanya binatang jiwa angin kekacauan. Serigala S. perintahkan binatang buas alam surga tak terbatas untuk menimbulkan kekacauan di wilayah suci. Berpura-pura menyerang kekuatan utama daerah suci, kecuali kekuatan di bawah istana ilahi kekacauan. Jangan bunuh siapapun. Perintah Chaos Mysterious Fire Beast. Ya, Tuan, Saudara Primal Chaos, suara Chaos Ice Wolf terdengar dan langsung memberi perintah. Setelah menerima perintah itu, para monster sakti itu pun segera berhamburan ke berbagai penjuru daerah suci dan mulai menyerang berbagai kekuatan di daerah suci, sekaligus melakukan segala macam penghancuran yang gila-gilaan. Harus realistis, kalau tidak maka akan menimbulkan kecurigaan orang misterius itu. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan di daerah suci menjadi panik. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak binatang buas yang kuat membuat berbagai kekuatan di daerah suci tidak yakin bagaimana cara menghadapi mereka. Supreme Guardian sungguh brilian. Menciptakan kekacauan adalah hal yang tepat bagi mereka. Siapa tahu, kita bahkan bisa memancing mereka keluar. Dewa Perang Kura-Kura Hitam tertawa. Penjaga tertinggi, saatnya bagi kita untuk bergerak. Dewa Pertempuran Kaisar Gila tertawa. Saya pribadi akan pergi ke daerah suci. Saya ingin melihat siapa pemimpin pasukan misterius ini. Chaos Divine Sparrow, Chaos Golden Crow, tetaplah di belakang dan jaga dia. Chaos Mysterious Fire Beast berkata dengan dingin. Kultivasinya telah dibuka, dan dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Chaos Mysterious Fire Beast menghilang. Dewa Pertempuran Kaisar Gila, Dewa Pertempuran Api, dan Chaos Heavenly Master lainnya juga menghilang. Binatang Roh Surgawi kekacauan, Binatang Jiwa Angin kekacauan, dan binatang-binatang lainnya juga menghilang. Penjaga tertinggi, Sekte Pedang Langit telah hancur. Orang misterius yang dikejar oleh Serigala S. Kekacauan pasti datang untuk menjemput Tuan Muda Balai. Dewa Pertempuran bayangan berkata dengan hormat. Dewa Perang Api, pergilah ke Sekte Pedang Langit juga. Temukan suku Yan dan kirim mereka kembali ke Ola Dewa Perang. Perintah Binatang Api misterius kekacauan. Balahan patuh. Jawab Dewa Perang Api dengan hormat. Namun, Dewa Pertempuran Api dan Dewa Pertempuran bayangan mencari Sekte Pedang Langit beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan mayat Yan Wushuang. Jika mereka tidak dapat menemukan mayatnya, hanya ada satu kemungkinan. Yan Wushuang telah dimusnahkan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Di alam Surgawi Wuji, Feng Wuchen dan Jue Wutian telah keluar dari harta karun spasial. Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam Raja Surgawi kekacauan tingkat ke-7. Kekuatan batu kekacauan darah merah membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Menerobos ke alam Dewa Kekacauan jelas bukan masalah. Kakak, kakak Lin dan yang lainnya sudah pergi. Mereka meninggalkan pesan. Jue Wutian berkata cepat. Setelah mendengar pesan itu, Feng Wuchen mengerutkan kening. Banyak binatang buas yang kuat telah meninggalkan alam Surgawi Wuji. Apakah sesuatu terjadi pada daerah suci? Bahkan Chaos Heavenly Master pun telah pergi. Kakak, apa yang terjadi? Jue Wutian bertanya dengan kaget. Saya pun tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Pasti ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Kita berada di alam Surgawi Wuji, jadi kita tidak bisa mengetahuinya. Feng Wuchen tidak tahu bahwa Aula Dewa Pembantai Kekacauan, Aula Kaisar Surgawi Kekacauan, dan Sekte Pedang Langit semuanya telah dihancurkan. Dia juga tidak tahu bahwa Yan Wushuang telah meninggal. Lagi pula, di alam Surgawi Wuji, tak seorang pun bisa memberitahu Feng Wuchen. Ayo kita cari tempat yang lebih baik. Semoga kita bisa menemukan harta karun lainnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. 3935 Kakak, kita punya cukup banyak harta. Daripada membuang-buang waktu mencarinya, mengapa kita tidak terus berkultivasi? Jue Wutian tersenyum pahit. Sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di alam Master Ilahi Agung. Bahkan dengan harta karun yang kuat dan harta karun spasialku yang tiga kali lebih kuat, masih sangat sulit untuk menerobos. Aku akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menerobos ke alam Master Ilahi Agung yang kacau. Yang tidak diketahui Jue Wutian adalah bahwa harta karun ini tidak dianggap penting bagi Feng Wuchen. Tidak diketahui berapa banyak material surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkan untuk memurnikan manik ilahi yang sangat kuat dan menentang surga. Carilah tempat yang memiliki energi spiritual yang padat. Itu lebih baik daripada gua ini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Setelah berbicara, Feng Wuchen melesat keluar dari gua. Pergi, kakak, tunggu aku. Jue Wutian berkata tanpa ragu dan mengejarnya dengan panik. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Jika dia tidak pergi, dia bahkan tidak akan tahu kapan dia akan mati. Feng Wuchen sekarang menjadi pengawalnya. Ola Dewa Perang. Yan Jing Sui yang telah pingsan selama beberapa hari, terbangun di bawah perawatan Cautic Divine Sparrow dan Cautic Golden Crow. Tempat apa ini? Apakah aku sudah mati? Yan Jing Sui seperti orang kesurupan saat melihat ilusi di sekelilingnya. Tempat ini sangat asing. Yan Jing Sui yakin bahwa dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Saat dia ragu, Yan Jing Sui secara naluriah mencubit dirinya sendiri. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, Aku, aku masih hidup. Yan Jing Sui merasakan sakit. Ini berarti dia masih hidup. Siapa yang menyelamatkanku? Apakah ada orang di sini? Yan Jing Sui tampak bingung saat dia berjalan keluar dari istana. Gadis kecil, kamu sudah bangun. Tiba-tiba terdengar suara yang renyah dan menyenangkan. Di alun-alun Aula Dewa Perang, dua binatang aneh yang besar tiba-tiba muncul. Aura yang sangat mengerikan langsung menyebar. Bola mata, penguasa surgawi yang kacau, Yan Jing Sui hampir melayang. Jantungnya berdetak kencang karena dia sangat terkejut. Melihat dua binatang aneh yang besar dengan kultivasi yang mengerikan di depannya, Yan Jing Sui yang baru saja bangun sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan hampir pingsan lagi. Kedua binatang aneh itu adalah penguasa surgawi yang kacau. Apa yang sedang terjadi? Kedua binatang eksotis ini tidak mungkin berpikir untuk memakannya, bukan? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Jing Sui bertanya dengan cemas. Suaranya bergetar hebat sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Melihat ekspresi ketakutan Yan Zizhui, burung pipit ilahi yang kacau buru-buru berkata, Gadis kecil, jangan takut. Kami telah menyelamatkanmu. Kau menyelamatkanku, Yan Jing Sui tertegun, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Lebih tepatnya, Dewa Perang Bayanganlah yang menyelamatkanmu. Kau sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Kita semua tahu tentang apa yang terjadi pada Sekte Pedang Langit, jadi jangan terlalu bersedih, kata gagak emas primal keos. Mendengar tiga kata, Sekte Pedang Langit, air mata Yan Zizhui jatuh tak terkendali. Saudaraku juga sudah meninggal. Yan Zizhui berkata dengan sedih. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Gadis kecil, jangan bersedih. Bisakah kau beritahu kami di mana saudaramu? Sekte Pedang Surgawi tidak dapat menemukan mayat saudaramu, tanya burung pipit ilahi yang kacau. Di puncak tirk utara, Yan Zizhui terisak. Jantungnya terasa seperti ditusuk pisau. Gadis kecil, jangan bersedih. Primal Chaos Divine Sparrow ingin menghiburnya. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia juga tidak pandai menghibur orang. Chautik Golden Crow segera menyampaikan pesan, kakak Chautik, gadis kecil itu sudah bangun. Dia bahkan mengatakan bahwa kakaknya meninggal di puncak North Tirk. Kami belum memberitahunya identitasnya. Mati, binatang api mistik Chautik mengerutkan kening dan menyampaikan pesan, Dewa Pertempuran Api. Dia ada di puncak Tirk Utara. Desir. Dewa Pertempuran Api langsung muncul di puncak-puncak Tirk Utara. Dia melihat mayat Yan Wushuang pada pandangan pertama. Hah, aku tahu itu. Dewa Pertempuran Api menggelengkan kepalanya dan mengirimkan pesan, Pelindung Zizun, dia sudah mati. Dia adalah teman Yang Hallmaster. Haruskah kita memberitahu Yang Hallmaster tentang hal ini? Tuan Muda Hall bisa menyelamatkannya. Bawa dia kembali ke War God Hall terlebih dahulu. Chautik Mystic Fire Beast menyampaikan sebuah pesan. Tuan Muda Balai bisa menyelamatkannya. Dewa Pertempuran Api terkejut. Para pengawal Dewa Perang hanya tahu tentang keberadaan Feng Wuchen, Tuan Muda Allah. Mereka tidak tahu apapun tentang Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kamu sedang berkultivasi? Binatang Api Mystic Chautik mengirimkan sebuah pesan. Di alam surga Wuji, Feng Wuchen, siapa yang sedang mencari tanah harta karun budidaya? Dia terkejut mendengar pesan dari Chautik Mystic Fire Beast. Binatang Api Mystic Chautik, kau keluar dari pengasingan. Sepertinya kamu telah berhasil menembus alam Dewa Tertinggi. Feng Wuchen menyampaikan pesan sambil tersenyum. Awalnya aku berada di alam Dewa Tertinggi, tetapi tingkat kultifasiku disegel oleh leluhur tua. Binatang Api Mystic yang kacau mengirimkan pesan, Feng Wuchen, Sekte Pedang Langit, Balai Dewa Pembantaian, dan Balai Kaisar Langit dibantai oleh kekuatan misterius. Murid Sekte Pedang Langit yang kau kenal juga telah mati. Berpura-pura itu layak dilakukan. Lagi pula, itu bisa dikes untuk membaca buku dan membacanya dengan suara keras saat offline. Kaka Yan sudah meninggal. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba meninggal? Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Kaka, ada apa? Melihat Feng Wuchen tiba-tiba berhenti dengan ekspresi terkejut, Jue Wutian bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Feng Wuchen langsung berubah dingin, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh Yang Haus Darah, dan matanya menjadi sangat menakutkan. Melihat penampilan Feng Wuchen, Jue Wutian ketakutan dan berkeringat dingin. Jue Wutian juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Feng Wuchen, tetapi dia tidak berani bertanya, juga tidak berani berbicara. Apa yang terjadi? Feng Wuchen menyampaikan pesan, jelas-jelas menahan amarah di hatinya. Balai Dewa Pembantaian, Balai Kaisar Langit, dan Sekte Pedang Langit dibantai. Kami masih belum tahu siapa mereka, tetapi kami menduga itu adalah kekuatan misterius yang pernah kami lawan sebelumnya. Mereka saat ini bersembunyi di wilayah Suci. Pembantaian Sekte Pedang Langit pasti ada hubungannya dengan keberadaanmu. Binatang api mistik caotik mengirimkan pesan, aku sudah berada di domen suci, menunggu mereka muncul. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening, mengepalkan tangannya erat-erat, dan menggertakkan giginya, ketika aku berada di Sekte Pedang Langit, kemunculan olah Dewa Pembantaian dan Dewa Perang Api pasti telah membuat orang misterius itu khawatir. Itulah sebabnya mereka datang ke Sekte Pedang Langit. Akulah yang menyakiti orang-orang Sekte Pedang Langit. Pergi, mundurlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil berbalik dan membalas. Kakak, kamu mau pergi kemana? Jue Wutian buru-buru mengejarnya dengan wajah tercengang. Dia bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Temanku mengalami kecelakaan. Aku harus segera kembali, kata Feng Wuchen dingin. Awalnya, dia berencana untuk menerobos ke Chaos Divine Lord di alam surgawi tanpa batas. Sayangnya, dia harus pergi lebih awal. Apa yang dikatakan kakak Lin dan yang lainnya tidak mungkin benar, kan? Apakah binatang buas yang kuat di alam surgawi tanpa batas benar-benar akan menyerang domain suci? Bagaimana mungkin, Jue Wutian tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena dia mulai panik di dalam hatinya. Lagi pula, kekuatan di belakang Jue Wutian juga ada di domain suci. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa saat dia terbang menuju pintu keluar alam surgawi tanpa batas dengan kecepatan penuh. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Feng Wuchen langsung mengaktifkan leluhur segala api, leluhur jiwa es, dan kekuatan ilahi tirani dan menakutkan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi binatang buas di dekatnya dan apapun yang dapat menimbulkan ancaman. 3936. Sungguh kekuatan dewa atribut es yang mengerikan. Dan masih ada kekuatan-kekuatan suci lainnya yang bahkan lebih mengerikan. Jue Wutian tidak menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan dewa atribut es yang mengerikan selain apinya yang mengerikan. Yang lebih mengejutkan Jue Wutian adalah Feng Wuchen ternyata memiliki begitu banyak kekuatan dewa yang mengerikan. Terbang dengan kecepatan penuh, Jue Wutian dapat merasakan bahwa binatang-binatang aneh di dekatnya menjauhinya karena takut. Dia bahkan bertemu dengan para ahli yang telah memasuki alam surgawi tanpa batas, tetapi mereka memandang Feng Wuchen dengan ketakutan dan tidak berani kentut. Seberapa mengesankankah seorang raja surgawi caotik tingkat ketujuh yang memiliki kemampuan pencegahan yang begitu mengerikan? Terutama kekuatan umur panjang Feng Wuchen. Kemanapun ia lewat, tanaman yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi tanpa batas tampaknya tumbuh puluhan kali lebih cepat. Di tanah, bunga-bunga dan tanaman tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi dan tanaman-tanaman lainnya juga tumbuh dengan cepat. Tumbuhan yang dapat memakan manusia dan melepaskan racun mematikan semuanya menjadi bayi yang patuh di hadapan kekuatan umur panjang. Pemandangan spektakuler ini mengejutkan Jue Wutian. Apakah dia dewa atau apa? Empat jam kemudian, Feng Wuchen melewati lembah sepuluh ribu bunga lagi. Ini adalah kekuatan ilahi yang mengandung aura kehidupan. Kultifasiku telah menembus alam kaisar dewa kekacauan. Wanita di lembah sepuluh ribu bunga itu terkejut. Itu benar, ratu bunga telah berkultifasi selama bertahun-tahun dan belum berhasil. Sekarang, dengan bantuan kekuatan umur panjang, dia telah berhasil. Di lembah sepuluh ribu bunga yang luas, di bawah nutrisi kekuatan umur panjang, lautan bunga langsung dipenuhi dengan vitalitas. Bunga-bunga tumbuh dengan cepat dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Itu adalah pertama kalinya ratu bunga melihat hal ajaib seperti itu. Itu dia. Di atas pintu masuk lembah sepuluh ribu bunga, ratu bunga melihat Feng Wuchen. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya baru-baru ini menggunakan aplikasi buku. Ada banyak sumber buku, buku-buku lengkap, dan pembaruannya cepat. Kekuatan ilahi yang mengandung aura kehidupan ini berasal dari Feng Wuchen. Terima kasih telah membantuku menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Mohon maafkan aku atas ketidak sopananku sebelumnya. Ratu bunga segera membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Sekalipun Feng Wuchen hanya seorang raja surgawi caotik tingkat ketujuh, ratu bunga seharusnya bersyukur. Lagi pula, ratu bunga sangat menyadari betapa sulitnya menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan primal. Jika bukan karena bantuan kekuatan ilahi panjang umur Feng Wuchen, dia tidak tahu berapa tahun lagi dia harus mengasingkan diri sebelum dia bisa menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan primal. Mungkin butuh waktu puluhan tahun, berabad-abad, atau bahkan jutaan tahun untuk menerobosnya. Feng Wuchen dan Jue Wutian juga melihat ratu bunga, tetapi mereka hanya meliriknya dan langsung terbang menjauh. Sekalipun Jue Wutian tergila-gila pada kecantikan ratu bunga, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Tatapan mata yang mengerikan, melihat tatapan mata Feng Wuchen yang mengerikan, ratu bunga merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Seorang ahli kaisar dewa kekacauan primal sebenarnya waspada terhadap dewa surgawi kekacauan primal tingkat ketujuh yang lemah. Orang ini memiliki banyak kekuatan suci yang dahsyat. Siapa dia? Mungkinkah benar-benar ada dewa naga di alam kekacauan? Dia juga hidup. Dia juga seorang Chaos Dragon, tetapi dia belum membangkitkan garis keturunannya yang sebenarnya. Pikir ratu bunga dalam hati. Dia sangat penasaran. Dulu, ratu bunga tidak peduli dengan latar belakang Feng Wuchen, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin tahu. Desir. Ketika Feng Wuchen dan Jue Wutian melewati lembah seribu rumput, sang alkemis tua itu tiba-tiba muncul dalam sekejap. Adik kecil, tunggu sebentar. Pria tua berjubah putih itu menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Aku tidak punya waktu untukmu. Kau berani menghentikanku. Aku akan membunuhmu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Hanya sekilas, dia melesat melewati lelaki tua itu bagai kilat. Kakak terlalu sombong, iya. Bajingan tua itu adalah dewa langit kekacauan primal tingkat ke-6. Jue Wutian ketakutan setengah mati. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Beraninya dia berbicara kepada dewa surgawi kekacauan primal tingkat ke-6 dengan begitu arogan. Di antara para penguasa surgawi kekacauan primal, hanya Feng Wuchen yang mampu melakukan hal itu. Bahkan seorang ahli dewa surgawi primal keos mungkin tidak berani berbicara kepada lelaki tua berjubah putih seperti itu. Ia merupakan seorang alkemis tingkat primal keos Heavenly Lord. Tetapi apa yang Jue Wutian tidak berani percayai adalah, seorang ahli primal keos Heavenly Lord tingkat ke-6 sebenarnya bersikap acuh-ta'acuh. Sekalipun dia waspada terhadap alam spiritual kekacauan roh kekosongan milik Feng Wuchen, dia seharusnya tidak waspada sampai sejauh itu, bukan? Yang tidak diketahui Jue Wutian adalah, mungkinkah leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen benar-benar membunuh lelaki tua berjubah putih itu? Kalau tidak, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Feng Wuchen lewat dalam sekejap mata. Di miriat grass valley, tumbuhan, bunga, dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Orang tua berjubah putih itu tercengang. Bukankah ini sungguh ajaib? Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh yang haus darah. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mengapa dia terburu-buru pergi? Apakah terjadi sesuatu? Pria tua berjubah putih itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak peduli dengan sikap tidak hormat Feng Wuchen. Dia tidak berani peduli. Kekuatan ilahi atribut api dan es yang sangat mendominasi, serta kekuatan ilahi lainnya. Apa latar belakang anak ini? Mata lelaki tua berjubah putih itu berkilat ketakutan. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, dia dapat menebak bahwa latar belakang Feng Wuchen jelas tidak kecil. Sangat mustahil bagi orang biasa untuk memahami void spirit realem, apalagi memiliki leluhur kekuatan jiwa yang mengerikan yang menekan kekuatan jiwanya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki begitu banyak kekuatan ilahi yang mendominasi. Melihat punggung Feng Wuchen dan Jue Wutian yang pergi, lelaki tua berjubah putih itu mengikuti mereka. Saat melintasi wilayah kekuasaan roh jahat pikiran jahat, leluhur semua api dan leluhur jiwa es yang mendominasi membuat roh jahat pikiran jahat ketakutan, sehingga tidak berani menunjukkan dirinya. Manusia sialan ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan seperti itu? Ekspresi wanita roh jahat itu sangat ketakutan. Dia diam-diam senang karena dia belum menyelesaikan transformasinya. Jika dia menyelesaikan transformasinya dan pergi membalas dendam pada Feng Wuchen, bukankah dia akan mencari kematian? Terlalu menakutkan, pikiran jahat roh jahat tidak berani keluar sama sekali. Dia pasti tidak akan berani keluar setelah melahap cacing jiwa darah. Big Brother terlalu menakutkan, bahkan para penjahat tidak seseram ini. Jue Wutian mengikuti Feng Wuchen dengan kaget. Pada saat ini, lelaki berjubah putih yang tengah berkultivasi di tepi danau merasakan leluhur semua api yang mendominasi dan tiba-tiba membuka matanya. Bocah, akhirnya kau di sini. Kau sungguh tidak sederhana. Selain api yang mengerikan, kau sebenarnya memiliki begitu banyak kekuatan ilahi yang kuat dan tidak diketahui. Mata pria berjubah putih itu menyipit dan memancarkan niat membunuh. Betapa kuatnya tekanan itu. Dari mana bocah nakal ini mendapatkan kekuatan suci yang mengerikan ini. Pria berjubah putih itu merasakan tekanan kuat dari berbagai kekuatan suci Feng Wuchen, dan rasa takut melonjak dalam hatinya. Semakin Feng Wuchen memperlihatkan kekuatan sucinya, semakin kuat pula keserakahan dalam hati pria berjubah putih itu. Namun ketika lelaki berjubah putih itu melihat Feng Wuchen dan Jue Wutian, matanya tiba-tiba membelalak lebar. Pria berjubah putih itu melihat bahwa tanah itu ditumbuhi bunga-bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemanapun Feng Wuchen lewat, semua tanaman tumbuh dengan cepat. Kekuatan ilahi macam apa ini? Pria berjubah putih itu tercengang di tempat. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu ajaib dan spektakuler sebelumnya. Saat dia masih terkejut, saat Feng Wuchen mendekat, pria berjubah putih itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci yang mengerikan, berniat untuk menyerang Feng Wuchen secara diam-diam. 3937. Aura mengerikan dan niat membunuh langsung mengunci Feng Wuchen. Pria berjubah putih itu adalah dewa agung kekacauan tingkat ke-9, dan kekuatannya benar-benar menekan Feng Wuchen. Namun pria berjubah putih itu berencana untuk menyelinap ke Feng Wuchen. Pria berjubah putih itu merasakan tekanan kuat saat dia menghadapi api mengerikan milik Feng Wuchen dan kekuatan ilahi lainnya. Untuk berjaga-jaga, serangan diam-diam akan memberinya kesempatan terbesar. Kaka, awas! Jue Wutian tiba-tiba meraung. Kamu mencari kematian. Feng Wuchen melotot tajam ke arah pria berjubah putih itu, hasrat membunuh yang haus darah meluap-luap dalam dirinya. Pria berjubah putih itu benar-benar lebih kuat dari Feng Wuchen, dan dia memang bisa memberikan pukulan mematikan pada Feng Wuchen. Akan tetapi, leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen bukan hanya untuk pertunjukan. Leluhur kekuatan jiwa yang tirani meledak dan dengan ganas menyerang pria berjubah putih itu. Dalam sekejap, lelaki berjubah putih itu merasa seolah-olah kekuatan jiwanya telah menyerah dan diintimidasi dengan kejam. Apa? Kekuatan jiwa macam apa ini? Pria berjubah putih itu ketakutan, dan dia merasa seperti telah terjun ke neraka tingkat 18. Mewah! Leluhur kekuatan jiwa mengabaikan kekuatan jiwa lelaki berjubah putih itu, menyebabkan dia muntah darah dan melukai jiwanya dengan parah. Apa yang terjadi di sini? Mata Jue Wutian terbelalak melihat pemandangan ini. Pria berjubah putih itu adalah dewa agung kekacauan tingkat ke-9. Bagaimana Feng Wuchen bisa melukainya begitu parah? Semua ini terlalu mustahil. Dengan satu pikiran, niat pedang yang dahsyat meletus dan mengembun menjadi pedang energi niat pedang yang mengerikan. Ayo! Desir! Wah! Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang energi itu menutik turun secepat kilat, menusuk jantung pria berjubah putih itu tanpa ampun dan membuatnya jatuh ke tanah. Dengan suara ledakan, dia menciptakan kawah di tanah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah putih itu ketakutan, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, auranya benar-benar menghilang. Dengan jiwanya yang terluka parah, pria berjubah putih itu tidak mampu menahan serangan Feng Wuchen. Dewa agung kekacauan tingkat ke-9 telah langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Meneguk! Jue Wutian menelan ludahnya karena ngeri. Dia telah berkultivasi di alam surgawi tanpa batas bersama Feng Wuchen selama hampir sebulan, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen begitu menakutkan. Niat pedangnya dapat mengembun menjadi pedang energi material. Apakah ini kultivasi primal chaos heavenly monarch? Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Jue Wutian tidak akan mempercayainya sekalipun dia dipukuli sampai mati. Orang tua berjubah putih di dalam kegelapan juga ketakutan dengan pemandangan ini. Ini pertama kalinya dia melihat seorang Raja Surgawi Primal Chaos tingkat ke-7 membunuh seorang guru Dewa Agung Primal Chaos tingkat ke-9 dalam sekejap. Wutian, kau tetaplah di luar dan berkultifasilah. Jangan ikuti aku, terlalu berbahaya, kata Feng Wuchen tiba-tiba. Kakak, kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa menerobos ke alam Dewa Agung. Sekarang kakak dalam masalah, bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan menonton. Belum lagi bahayanya, bahkan jika aku harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api, aku, Jue Wutian, terikat tugas. Jue Wutian langsung menolak. Itu mungkin memengaruhi kekuatan di belakangmu. Aku tidak ingin melibatkanmu, Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Kekuatan di belakangku, Jue Wutian tersenyum pahit, lupakan saja. Singkatnya, kemanapun kakak pergi, aku akan pergi. Jue Wutian, kau harus berpikir dengan hati-hati. Sangat berbahaya untuk mengikutiku. Kekuatan musuh sangat kuat, di luar imajinasimu. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak, kau tidak perlu membujukku. Aku sudah memutuskan. Kakak sangat kuat. Aku akan mengikutimu seumur hidupku. Kecuali kakak membunuhku, aku pasti tidak akan pergi. Jue Wutian berkata dengan tegas. Melirik Jue Wutian, Feng Wuchen tidak mengatakan apapun lagi. Tuan, Anda tidak salah menilai dia. Jue Wutian adalah orang yang menghargai persahabatan. Suara pedang Dewan Naga terdengar. Aku benar-benar tidak ingin dia ikut campur. Sekte Pedang Langit, Kuil Dewa Pembunuh, dan Istana Kaisar Langit semuanya telah dibantai karena aku. Jika Jue Wutian ikut campur, aku khawatir kekuatan di belakangnya juga akan dibantai. Bagaimanapun, kekuatan misterius ini jelas tidak mudah untuk dibasmi. Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Setelah menyerbu sepanjang jalan, Feng Wuchen dan Jue Wutian akhirnya tiba di pintu keluar alam surgawi tanpa batas. Setelah keluar dari alam surgawi tanpa batas, Feng Wuchen segera mengirimkan transmisi suara ke binatang api misterius kekacauan primal. Binatang api misterius kekacauan primal, bawa Yan Wushuang ke Sekte Pedang Langit. Feng Wuchen, kau sudah keluar. Tanya binatang api misterius primal chaos. Sekte Pedang Langit telah dibantai karena aku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara saat dia terbang menuju Sekte Pedang Langit. Dia menggunakan teknik seribu ilusi secara berturut-turut. Kecepatannya sangat cepat, membuat Jue Wutian tercengang. Dewa Perang Api, segera bawa Yan Wushuang ke Sekte Pedang Langit. Tuan Mudaola saat ini sedang bergegas menuju Sekte Pedang Langit. Binatang api misterius primal chaos memberi perintah. Dimengerti, Dewa Perang Api menjawab dengan hormat. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Dalam sekejap, Dewa Perang Api telah kembali ke kuil Dewa Perang. Melihat Yan Zizhui yang menangis, Dewa Perang Api berkata, Yan Zizhui, jangan bersedih. Yan Wushuang masih bisa diselamatkan. Mendengar ini, Yan Zizhui terkejut. Yan Wushuang masih bisa diselamatkan. Dewa Perang Api, apakah kau berbohong padaku? Meskipun Yan Zizhui tidak berani mempercayainya, dia masih memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Tuan Mudahol sudah dalam perjalanan ke Sekte Pedang Langit. Pelindung Zizun berkata bahwa Tuan Mudahol dapat menyelamatkan Yan Wushuang, tetapi aku tidak begitu yakin. Kami tidak tahu banyak tentang Tuan Mudahol. Namun, kau tetap harus ikut denganku. Dewa Perang Api berkata dengan acuh tak acuh. Kakak Feng, air mata Yan Zizhui langsung jatuh. Persiapkan dulu. Tuan Mudahol seharusnya tidak datang secepat ini. Dewa Perang Api berkata dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti mayat Yan Wushuang. Yan Wushuang telah meninggal beberapa hari yang lalu, tetapi tubuhnya belum membusuk. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari klan Yan. Sepertinya kekuatan ilahi Yan Huo di tubuhnya perlahan-lahan bangkit. Dewa Perang Api berpikir. Pada saat yang sama. Dengan penggunaan teknik seribu ilusi yang putus asa oleh Feng Wuchen, perjalanan yang seharusnya memakan waktu beberapa jam kini dipersingkat menjadi satu jam. Mereka tiba di Sekte Pedang Langit. Sekte Pedang Langit telah dilanda pertumpahan darah selama beberapa hari. Darah telah mengering dan bau darah memenuhi udara. Sekte Pedang Langit, Jue Wutian tercengang. Sekte Pedang Langit terlalu mengerikan untuk dilihat. Jue Wutian ketakutan setengah mati. Jue Wutian akhirnya tahu mengapa Feng Wuchen begitu marah. Seluruh Sekte berlumuran darah. Siapa yang tidak akan marah? Melihat kematian tragis murid-murid Sekte Pedang Langit, wajah Feng Wuchen menjadi sangat muram. Kemarahan yang mengerikan meletus sekali lagi. Desir. Feng Wuchen dan Jue Wutian baru saja tiba di Sekte Pedang Langit ketika Dewa Perang Api muncul bersama mayat Yan Zizhui dan Yan Wushuang. Dewa Surgawi Kekacauan Primal Tahap Kelima. Jue Wutian terkejut. Dia menatap Dewa Perang Api dengan waspada, mengira dia adalah musuh. Jangan khawatir, dia salah satu dari kita. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh dan menatap Dewa Perang Api. Salah satu dari kami. Jue Wutian terkejut lagi. Feng Wuchen bahkan mengenal seorang ahli Dewa Surgawi Primal Chaos. Dewa Perang Api tidak tunduk karena dia tidak ingin mengungkapkan identitas Feng Wuchen. Kakak Feng. Air mata sedih Yan Zizhui jatuh lagi. Feng Wuchen datang dengan cepat. Melihat kematian tragis Yan Wushuang, dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Zizhui, maafkan aku. Aku telah menyakiti kakak Yan dan Sekte Pedang Langit. 3938. Kakak, dia temanmu. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Bukankah ini terlalu biadab? Jue Wutian menatap mayat Yan Wushuang dan bertanya. Kakak Feng, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka bertindak terlalu jauh, menindas yang lemah dan membantai orang-orang Sekte Pedang Langit. Orang Misterius dari gerbang teleportasi saat itu. Yan Yishui menangis dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapa mereka, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Feng Wuchen berkata dengan dingin, matanya yang hitam pekat memancarkan niat membunuh yang kejam. Saat Feng Wuchen melangkah ke wilayah Suci, dia sudah merasakan bahwa orang misterius itu sedang mengikutinya. Pada saat itu, dia sudah menyadari bahwa orang misterius itu akan bergerak menyerang Yan Wushuang. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah keluarga Leng Yue dan Istana Kaisar Langit, Feng Wuchen meminta Ye Aohun untuk diam-diam mengurus Sekte Pedang Langit. Lagi pula, dengan keributan sebesar itu, orang misterius yang diam-diam mengikuti mereka pasti akan tahu. Seperti dugaan Feng Wuchen, orang misterius itu segera mengetahui masalah ini. Namun yang tidak diduga Feng Wuchen adalah Istana Dewa Pembantaian Kekacauan Primal dan Istana Kaisar Langit. Kekacauan Primal benar-benar dibantai, menyebabkan Sekte Pedang Langit mengikuti jejak mereka. Yan Yishui menyeka air matanya dan berkata, Kakak Feng, Pembantaian Istana Dewa Pembantaian dan Istana Kaisar Langit pasti ada hubungannya dengan dia. Dia pernah datang ke Sekte Pedang Langit untuk menanyakan keberadaan Kakak Feng, tetapi dihentikan oleh pelindung Agung Ye. Setelah itu, seorang yang mulia surgawi Kekacauan Primal muncul dan bahkan mengancam bahwa Istana Dewa Pembantaian tidak perlu ada. Tidak lama kemudian, Istana Dewa Pembantaian dibantai. Kalau begitu, mereka berasal dari faksi yang sama. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Dewa Perang Api berkata, pelindung tertinggi juga menduga bahwa mereka berasal dari faksi yang sama. Pelindung tertinggi. Ekspresi Jue Wutian berubah lagi saat dia berpikir dengan kaget, siapakah pelindung tertinggi. Kekuatan orang ini sudah cukup mengerikan. Aku merasa dia bahkan lebih kuat dari bajingan tua dari alam surgawi tanpa batas itu. Bukankah pelindung tertinggi akan lebih mengerikan lagi? Kekak Feng, Dewa Perang Api berkata bahwa kau bisa menyelamatkan saudaraku. Benarkah itu? Yan Yishui buru-buru bertanya, menatap Feng Wuchen dengan mata penuh harap. Dia benar-benar berharap itu benar. Dewa Perang Api juga memandang Feng Wuchen. Ledakan. Kepala Jue Wutian langsung meledak dan dia tertegun di tempat. Feng Wuchen memiliki seni kebangkitan. Tunggu sebentar, Dewa Perang Api. Mata Jue Wutian membelalak saat dia menatap Dewa Perang Api. Hatinya dipenuhi rasa takut saat dia berpikir, pengawal Dewa Perang Kuil Kheos. Selain Dewa Perang Api dari pengawal Dewa Perang, tidak ada Dewa Perang Api lain di alam kekacauan. Kaka benar-benar mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari kita. Mungkinkah kakak, dia? Pada saat yang sama, Jue Wutian memandang Feng Wuchen, merasa semakin takut pada Feng Wuchen. Jangan khawatir, Yishui. Dengan adanya aku, kakak Yan tidak akan mati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendengar jawaban Feng Wuchen, Yan Yishui menjadi sangat gembira. Dia bertanya dengan penuh semangat, Kakak Feng, apakah yang kamu katakan benar? Bisakah saya benar-benar dibangkitkan? Kakak, apakah kamu bercanda? Kakak Yan ini sudah meninggal. Jue Wutian bertanya dengan kaget, wajahnya kaku. Dewa Perang Api di samping juga sangat terkejut. Feng Wuchen memeriksa tubuh Yan Wushuang dengan saksama. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya saat berkata, tubuh kakak Yan sama sekali tidak membusuk. Selain itu, ada garis keturunan yang lemah di tubuhnya. Garis keturunan yang lemah, Yan Yishui tercengang. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Feng, kami hanyalah orang biasa. Dari mana garis keturunan itu berasal? Yan Yishui jelas tidak ingat saat dia melepaskan kekuatan suci yang mengerikan untuk melukai orang misterius itu. Feng Wuchen memeriksa tubuh Yan Yishui lagi. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut dan tidak percaya. Garis keturunan atribut api kekuatan ilahi. Ada juga kekuatan ilahi yang baru terbangun. Feng Wuchen menatap Yan Yishui dengan kaget. Sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa Yan Yishui dan Yan Wushuang memiliki kekuatan ilahi garis darah. Kekuatan ilahi garis keturunan atribut api. Wajah Yan Yishui dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan ilahi Yan Huo milik Yan Yishui baru saja bangkit, kata Dewa Perang Api. Kekuatan ilahi Yan Huo. Yan Yishui bahkan lebih bingung. Dia buru-buru memeriksa dengan saksama dan benar-benar merasakan kekuatan ilahi yang kuat dan tidak dikenalnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan ilahi ini tiba-tiba muncul? Baru bangun, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa kekuatan ilahi ini dan merasa sedikit aneh. Kemudian, dia berkata, identitas kakak Yan dan Yan Yishui tidak biasa. Identitas tidak biasa. Ini, Yan Yishui tercengang. Dewa Perang Api, karena kamu tahu tentang kekuatan ilahi Yan Huo, kamu seharusnya tahu tentang identitas kakak Yan dan Yan Yishui. Feng Wuchen menatap Dewa Perang Api dan berkata, Suku Yan. Dewa Perang Api berkata, nama mereka seharusnya Yan Wushuang dan Yan Yishui. Suku Yan, Feng Wuchen, Yan Yishui, dan Jue Wutian belum pernah mendengarnya. Mereka menatap Dewa Perang Api dengan tatapan bingung. Dewa Perang Api berkata, Suku Yan meninggalkan dunia kekacauan jutaan tahun yang lalu. Tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Suku Yan selalu mulia dan sombong. Mereka tidak mengizinkan orang dengan bakat biasa-biasa saja muncul di suku mereka. Begitu mereka muncul, mereka akan ditinggalkan tanpa ampun. Mereka ditinggalkan oleh Suku Yan. Itulah yang dikatakan oleh wali terhormat kepadaku. Ditinggalkan. Mata Feng Wuchen berkilat dingin. Jue Wutian mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia berkata dengan marah, Omong kosong apa Suku Yan. Keubahkan meninggalkan orang-orangmu sendiri. Yan Yishui tercengang. Yan Yishui, jangan terlalu banyak berpikir. Tinggalkan saja mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan suku seperti itu. Feng Wuchen menghiburnya dan segera mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Feng. Dengan satu pikiran, leluhur segala api diaktifkan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api putih langsung membakar mayat Yan Wushuang. Dalam sekejap mata, mayat itu berubah menjadi abu. Kakak Feng, ini, Yan Yishui bertanya dengan bingung. Api yang sangat mendominasi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi purbaku. Hati Dewa Perang Api bergejolak. Dia sangat terkejut. Memadat kembali tubuh fisik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Segera, dia membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, reinkarnasi penentang surga. Saat dia berteriak, tubuh jiwa Yan Wushuang langsung terbentuk. Segera setelah itu, tubuh fisik terbentuk. Dalam sekejap mata, dia dibangkitkan. Yan Yishui dan Jue Wutian sangat terkejut hingga mata dan mulut mereka terbuka lebar. Ini, bagaimana ini mungkin, Tuan Mudaola, dia, membangkitkan Yan Wushuang dalam sekejap. Tubuh fisiknya juga dapat dipulihkan. Dewa Perang Api juga terkejut. Dia belum pernah melihat teknik kebangkitan yang begitu mengerikan. Aku, bukankah aku sudah mati? Yan Wushuang bingung. Ketika dia melihat Feng Wuchen dan Yan Yishui, dia bahkan lebih bingung. Kakak Feng, Yishui, ini, apa yang terjadi? Apakah kalian juga mati? Saudara laki-laki, Anda telah dibangkitkan. Kamu telah bangkit kembali. Yan Yishui tiba-tiba terbangun dan berteriak kegirangan. Apa, bangkit kembali? Yan Wushuang langsung terkejut. Kepalanya berdengung. Dia bisa bangkit setelah dia mati. Siapakah yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu? Mungkin hanya ahli terkuat di dunia kekacauan yang bisa melakukan ini. Yan Yishui sangat gemuk. Gembira. Kamu benar-benar telah bangkit kembali. Saudara laki-laki, kakak Feng lah yang membangkitkanmu. Kakak Feng punya teknik kebangkitan. 3939. Apa, seni kebangkitan? Yan Wushuang menatap Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya dengan tak percaya. Saudara Feng, ini, apakah ini nyata? Apakah saya benar-benar dibangkitkan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Feng Wuchen tersenyum tipis. Saudara Yan, ini semua nyata. Ini bukan mimpi. Saya benar-benar dibangkitkan. Aku telah bangkit kembali. Yan Wushuang terkejut sekaligus gembira. Ia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana ia bisa bangkit kembali. Big Brother benar-benar memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali. Kakak laki-laki terlalu menakutkan. Jue Wutian sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Ledakan. Leluhur segala api diaktifkan kembali. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan area luas leluhur segala api menyebar. Kemanapun ia lewat, darah kering sekte pedang langit dan mayat orang-orang semuanya terbakar. Reinkarnasi penentang surga, Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak lagi. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Jiwa Master Sekte Pedang Langit, para tetua, dan banyak pengikutnya terbentuk pada saat yang sama, diikuti oleh tubuh fisik mereka dan akhirnya dibangkitkan. Ini, bagaimana ini mungkin, membangkitkan lebih dari seratus orang dalam sekejap, bagaimana Tuan Muda melakukannya. Kemampuan macam apa ini? Bola mata Dewa Perang Api hampir terbang keluar. Dia sangat terkejut. Master Sekte Pedang Langit, para tetua, dan banyak murid dibangkitkan pada saat yang sama. Bahkan Dewa Perang Api belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan sebelumnya. Penjaga tertinggi, Tuan Muda benar-benar membangkitkan lebih dari seratus orang dari Sekte Pedang Langit. Dewa Perang Api menyampaikan suaranya dengan kaget. Tuan Muda itu kuat. Kalian tidak mengerti Tuan Muda sekarang, tetapi kalian akan mengerti di masa depan. Binatang Api mistis kekacauan itu mentransmisikan suaranya dan tertawa. Yan Wushuang, Yan Yishui, dan Jue Wutian tercengang. Mereka membeku dan tidak bergerak. Sekte, Master Sekte dan Tetua, mereka semua telah bangkit kembali, Yan Yishui tercengang dan suaranya bergetar. Ini tidak mungkin nyata, kan? Membangkitkan begitu banyak orang dalam sekejap. Jue Wutian terkejut lagi. Yan Wushuang menelan ludah karena terkejut. Wajahnya pucat dan tak berdarah saat dia berkata dengan tak percaya, Saudara Feng, ini bukan mimpi, kan? Sekte, Master dan para Tetua, begitu pula Tuan Muda dan adik-adik, semuanya telah dihidupkan kembali. Yan Wushuang sangat takut kalau dia sedang bermimpi. Kalau dia sedang bermimpi, dia lebih baik tidak pernah bangun dari mimpinya. Ini karena Yan Wushuang tidak dapat menerima kenyataan bahwa sektenya telah dibantai. Kakak Yan, ini bukan mimpi. Karena alasan tertentu, aku hanya bisa menghidupkan mereka kembali. Sedangkan untuk murid lainnya, aku tidak berdaya. Feng Wuchen berkata dengan nada meminta maaf. Lagi pula, Feng Wuchen tidak mengenali aura semua murid Sekte Pedang Surgawi, jadi dia tidak bisa menghidupkannya kembali. Namun, bagi Yan Wushuang, Yan Yansui dan yang lainnya, mampu menghidupkan kembali Master Sekte, tetua dan hampir seratus murid sudah merupakan hal yang sangat, sangat memuaskan. Yan Wushuang menatap Feng Wuchen dengan air mata di matanya. Dia menangis bahagia dan berkata, Terima kasih, Saudara Feng. Terima kasih banyak. Yan Wushuang sudah yakin bahwa ini bukan mimpi. Semuanya nyata. Bagaimana aku bisa hidup kembali? Apakah ini Sekte Pedang Surgawi? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Master Sekte Pedang Surgawi dengan kaget dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kita sudah mati? Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Wajah Tetua Agung juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Liu Cheng Feng menatap Linger dengan penuh kegembiraan dan berkata dengan gembira, Linger, kita hidup kembali. Itu hebat. Dihidupkan kembali. Kita dihidupkan kembali. Saya merasakan sakit. Saya juga merasakannya. Master Sekte, kita semua dihidupkan kembali. Guru Sekte, lebih tua, itu kepala balai muda, dan kakak senior Yan dan adik perempuan Yan. Para pengikut Sekte Pedang Surgawi begitu gembira hingga mereka bersorak kegirangan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka sudah yakin bahwa mereka telah dihidupkan kembali. Salam, Tuan Muda Balai, pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya membungku hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Master Sekte Pedang Surgawi, para tetua, tidak perlu bersikap begitu sopan. Guru Sekte, Tetua, Yan Yan Sui menangis karena kegembiraan saat dia bergegas mendekat. Yan Sui, apa yang terjadi? Kami jelas sudah mati, jadi bagaimana kami bisa hidup kembali? Master Sekte Pedang Surgawi bertanya dengan cepat. Yan Yan Sui menyeka air matanya dan berkata dengan gembira, Kakak Feng lah yang menyelamatkan Ketua Sekte dan para tetua. Kakak Feng memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Apa, menghidupkan kembali orang mati? Master Sekte Pedang Surgawi menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Tuan Muda Balai memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Para tetua dan murid juga sangat terkejut dan tercengang. Sungguh mengejutkan. Tidak seorang pun berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Meskipun Feng Wuchen adalah kepala Balai Muda Kuil Kekacauan, dengan kultifasi Feng Wuchen, bagaimana dia bisa melakukannya? Yan Wu Shuang tersenyum gembira dan berkata, Master Sekte, itu benar. Master Muda Hall telah menghidupkan kembali kalian semua. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terima kasih, Tuan Muda Balai, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi segera berlutut dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Tuan Muda Balai, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Para tetua dan murid juga berlutut dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Feng Wuchen telah menyelamatkan Sekte Pedang Surgawi dua kali. Utang budi ini terlalu berat. Tidaklah berlebihan untuk berlutut dan berterima kasih padanya. Master Sekte Pedang Surgawi, tidak perlu bersikap begitu sopan. Feng Wuchen dengan cepat maju dan menghentikan Master Sekte Pedang Surgawi dan para tetua. Kekuatan ilahi tiraninya juga mencegah para murid untuk berlutut. Feng Wuchen berkata dengan nada meminta maaf, saya juga memiliki tanggung jawab tertentu atas apa yang terjadi pada Sekte Pedang Surgawi. Jika bukan karena saya, orang misterius itu tidak akan membantai Sekte Pedang Surgawi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya menghidupkan kembali kalian semua. Semuanya, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saudara Feng, jika bukan karena bantuanmu saat itu, Sekte Pedang Surgawi pasti sudah dihancurkan oleh keluarga Leng Yue. Yan Wushuang tersenyum. Sekte Pedang Surgawi tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Muda Balai. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari Sekte Pedang Surgawi di masa depan, Tuan Muda Balai dapat mengatakannya. Ketua Sekte Pedang Surgawi menangkupkan tinjunya dan berkata. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Pedang Surgawi, Tetua, kakak Yan, saya masih harus melakukan perjalanan ke Istana Dewa Pembunuh, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati. Kekuatan di balik orang misterius itu pasti sangat mengerikan. Yan Wushuang memperingatkan. Jangan khawatir, kakak Yan. Feng Wuchen mengangguk, lalu terbang bersama Dewa Perang Api dan Jue Wutian. Melapor kepada Tuan Muda Balai, Istana Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit disegel oleh kekuatan ilahi atribut S dari Dewa Perang S. Mayat-mayat itu tidak akan membusuk. Dewa Perang Api menyampaikan dengan hormat. Karena orang misterius itu ada di sini untukku, maka gunakan aku sebagai umpan untuk membuka segel Dewa Perang S. Istana Dewa Pembunuh dan Kaisar Langit, Dewa Perang Api, kalian bersembunyi dulu. Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Dimengerti, Dewa Perang Api segera menghilang. Dua jam kemudian, Feng Wuchen dan Jue Wutian tiba di Istana Dewa Kekacauan Primal. Segel S. di Istana Dewa Pembunuh telah dilepas. Melihat keadaan Istana Dewa Pembunuh yang menyedihkan, Feng Wuchen dan Jue Wutian tidak dapat mempercayainya. Nasib Istana Dewa Pembunuh berkali-kali lebih buruk daripada nasib Sekte Pedang Surgawi. Seberapa kejamkah metode ini? Mereka sama sekali bukan manusia, kata Jue Wutian dengan kaget dan marah. Feng Wuchen mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakan giginya dan berkata dengan keras, aku pasti akan membuatmu membayar seratus kali lipat harganya. 3.940 Dewa Perang Api, apa kabar? Apakah Tuan Muda Balai menghidupkan kembali Yan Wushuang? Kaisar gila, Dewa Perang, bertanya dengan cepat. Dewa Perang dan binatang buas lainnya semua memandang Dewa Perang Api. Tuan Muda Balai terlalu menakutkan. Dia tidak hanya menghidupkan kembali Yan Wushuang, dia juga menghidupkan kembali lebih dari seratus orang dari Sekte Pedang Langit. Dewa Perang Api berkata dengan kaget. Mengingat kejadian saat itu, Dewa Perang Api masih terkejut. Apa, menghidupkan kembali lebih dari seratus orang? Ini tidak mungkin benar, kan? Para pengawal Dewa Perang dan para binatang terkejut pada saat yang sama. Mata mereka hampir melotot. Menghidupkan kembali satu orang saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Menghidupkan kembali lebih dari seratus orang? Konsep macam apa itu? Dengan kultifasi Feng Wuchen, bagaimana dia bisa melakukannya? Itu benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu adalah kemampuan ilahi yang sangat mengerikan. Dewa Perang Api menganggup dengan serius. Penjaga tertinggi? Kemampuan ilahi apa yang digunakan Tuan Muda Hall? Dewa Perang Kaisar gila memandang binatang api Keosuan dan bertanya dengan hormat. Dewa Perang Api dan yang lainnya juga melihat ke arah itu. Binatang api Keosuan tertawa, ini adalah kemampuan ilahi tertinggi seorang alkemis. Pencapaian Tuan Muda Hall di bidang alkemis sangat mengerikan. Di alam pangu, baik itu alkemis atau kultifasi, mereka adalah eksistensi terkuat. Anda akan perlahan-lahan mengetahuinya di masa depan. Mereka tidak mengerti Feng Wuchen, jadi tentu saja mereka tidak tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Binatang api Keosuan memberi perintah, karena Tuan Muda Balai bermaksud menggunakan dirinya sebagai umpan, dia pasti akan memancing orang misterius itu. Sampaikan perintahnya, kita harus bersembunyi dengan baik dan menunggu perintah. Ya, para pengawal Dewa Perang dan para binatang berkata dengan hormat. Feng Wuchen, aku memerintahkan para binatang buas dari alam surga tak terbatas untuk menciptakan kekacauan di wilayah suci. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Binatang api Keosuan mentransmisikan pesannya. Binatang api Keosuan, perintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa Istana Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit telah bangkit kembali. Orang misterius itu pasti akan muncul. Feng Wuchen mentransmisikan. Ide bagus. Mata Keosuan Fire Beast berbinar dan segera memberi perintah. Istana Dewa Pembunuh. Suara mendesing. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan Jue Wutian muncul, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Bawahan Sangguan Wu Feng memberi hormat kepada Tuan Muda Balai. Sangguan Wu Feng berlutut dengan hormat. Anda adalah Tuan Muda dari Istana Pembantai Dewa. Feng Wuchen menebak. Saat baru saja tiba, Feng Wuchen sudah merasakan kehadiran Sangguan Wu Feng. Ya, benar. Sangguan Wu Feng menjawab dengan hormat. Sebelum pelindung Ye meninggal, dia memintaku untuk pergi ke alam surga Wiwiji untuk mencari Tuan Muda Balai, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Kemudian, aku bertemu dengan banyak binatang buas yang kuat dan terpaksa pergi. Bangun, Feng Wuchen mengangguk. Ketua Muda Kuil Dewa Pembunuh masih mau berlutut di hadapan kakak. Jue Wutian ketakutan setengah mati. Sangguan Wu Feng adalah salah satu jenius teratas di wilayah Suci. Tingkat kultifasinya telah mencapai tingkat kedua dari alam Kaisar Dewa Kekacauan, dan dia sangat terkenal di wilayah Suci. Akan tetapi, Tuan Muda Ola dengan status yang begitu mengerikan malah harus berlutut di hadapan Feng Wuchen dan dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Muda Ola. Apa latar belakang Feng Wuchen? Tunggu. Dewa Perang Api, Dewa Perang Es, dan Sangguan Wu Feng. Mungkinkah kakak adalah Tuan Muda Kuil Kekacauan? Jue Wutian tiba-tiba bereaksi dan ekspresinya berubah drastis. Dadanya naik turun dengan hebat, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Jue Wutian tidak percaya bahwa Feng Wuchen yang ditemuinya di alam surga Wiwiji sebenarnya adalah kepala Balai Muda Kuil Kekacauan. Tidak heran Feng Wuchen memiliki begitu banyak kekuatan Suci yang mengerikan. Tidak heran Feng Wuchen memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Jue Wutian akhirnya mengerti. Tuan Muda Balai, tolong balaskan dendam untuk Kuil Dewa Pembunuh. Sangguan Wu Feng tersedak dan matanya memerah. Bangunlah dulu, sebelum membalas dendam, hidupkan mereka dulu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Bangkit, ekspresi Sangguan Wu Feng berubah drastis saat dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kakak, bisakah orang-orang di Kuil Dewa Pembunuh dihidupkan kembali? Siapa yang begitu kejam dan berdarah dingin? Jue Wutian bertanya. Dewa Perang S telah dibekukan selama beberapa waktu, dan darahnya belum membusuk. Mereka dapat dihidupkan kembali, tetapi membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa, kata Feng Wuchen dengan suara yang dalam saat leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu meledak. Mereka semua bisa dihidupkan kembali. Jue Wutian menarik napas dingin dan terkejut sekali lagi. Kuil Dewa Pembunuh memiliki puluhan ribu orang. Bisakah Feng Wuchen benar-benar menghidupkan kembali mereka semua? Jika Tuan Muda Balai tidak keberatan, Pak Tua dapat membantu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Orang tua itu adalah sosok yang merupakan pembangkit tenaga listrik Chaos Heavenly Empyrean tingkat ke-6 dari alam surga Wiwuji. Kakak, itu benda tua itu. Kata Jue Wutian dengan kaget. Sangguan Wu Feng berkata dengan kaget di dalam hatinya, Gui Muchen. Feng Wuchen melirik lelaki tua berjubah putih itu. Tanpa menunggunya berbicara, lelaki tua berjubah putih itu melanjutkan, Pak Tua, Gui Muchen, sebelumnya di alam surga Wiwuji, saya harap Tuan Muda Hall dapat memaafkan saya. Gui Muchen mengikuti sampai ke sini. Ketika dia melihat Dewa Perang Api, dia sudah bisa menebak identitas mengerikan Feng Wuchen. Lakukan gerakanmu, kata Feng Wuchen dengan dingin. Gui Muchen melesat turun. Kekuatan jiwanya yang mengerikan meledak dan langsung mengalir ke tubuh Feng Wuchen. Samsara penentang surga, Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak. Sebuah pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Jika ada seseorang di dekat kuil Dewa Pembunuh, rahang mereka pasti akan ternganga. Sangguan King Yun, enam tetua agung, Yao Hun, dan petinggi kuil Dewa Pembunuh memadatkan tubuh jiwa mereka satu demi satu. Kakek, lebih tua, pelindung. Sangguan Wuchen sangat terkejut dan langsung ketakutan di tempat. Tubuh jiwa para pengikut kuil Dewa Pembunuh juga memadat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Puluhan ribu orang bangkit kembali dan tubuh fisik semua orang juga memadat. Adegan yang sangat mengejutkan. Bahkan jika dia melihatnya lagi, Jue Wu Tian tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Sungguh mengerikan kemampuan ilahi ini. Gui Muchen juga sangat terkejut dengan kejadian ini. Wajah tuannya tampak ketakutan. Jumlahnya puluhan ribu orang. Dihidupkan kembali. Semua hidup kembali. Sangguan Wu Feng terkejut dan gembira. Perasaan itu seolah-olah dia telah kembali ke surga dari neraka. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, kuil Dewa Pembunuh yang telah dibantai dihidupkan kembali. Seluruh kuil Dewa Pembunuh terkejut dan bingung. Ketika mereka mengetahui bahwa Feng Wu Chen lah yang menggunakan kemampuan sucinya untuk menghidupkan kembali semua orang di kuil Dewa Pembunuh, mereka semua ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Balai Istana Kekacauan Ilahi, dia benar-benar sangat mengerikan. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Balai karena telah menyelamatkan nyawa kami. Sangguan King Yun dan seluruh penghuni kuil Dewa Pembunuh dengan hormat berlutut untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketua Ola Sangguan, kuil Dewa Pembunuh telah dihidupkan kembali. Kekuatan misterius itu pasti akan muncul. Besiaplah, perintah Feng Wu Chen. Baik, Tuan, Sangguan King Yun menerima perintah itu dengan hormat. Setelah itu, Feng Wu Chen bergegas ke Istana Kaisar Langit dan menghidupkan kembali puluhan ribu orang. Kedua kekuatan transendental dari domen suci dihidupkan kembali dalam sehari. Kuil Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit dihidupkan kembali. Maksudnya itu apa? Tidak mungkin. Kuil Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit telah dibantai selama berhari-hari. Bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali? Kuil Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit benar-benar bangkit kembali. Semua orang telah dihidupkan kembali. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh domen suci dan mengguncang seluruh domen suci. Banyak pasukan dan pembudidaya semuanya ketakutan. Terima kasih telah menonton!